Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arief Wahyu Itoto SPMSI Saya dari program studi ekonomi pertanian dan agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Di sini saya bersama dengan program studi penyeolahan dan komunikasi pertanian Dalam salah satu kegiatan pengabdian masyarakatnya Untuk kembali berbagi bersama ilmu Tentang bagaimana cara kita menjalankan sebuah usaha yang layak secara ekonomi Nah Bapak-Ibu sekalian Sebuah usaha yang layak secara ekonomi tentunya akan mendatangkan kita minimal dua manfaat Manfaat yang pertama adalah Usaha tersebut dapat selalu berjalan secara berkesinambungan Dan yang kedua adalah Tentu saja usaha itu dapat memberikan kita manfaat secara ekonomi berupa kesejahteraan Nah yang akan kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini adalah Pertama saya akan memberikan sebuah pengantar bagaimana atau mengapa kita penting untuk melakukan sebuah analisa kelayakan usaha Untuk usaha kita sendiri Kemudian yang kedua Apa manfaat dari kita melakukan sebuah studi kelayakan usaha Dan yang ketiga Kita akan berbagi bersama Belajar bagaimana mengukur sebuah kelayakan usaha Nah Bapak-Ibu sekalian Perlu diingat bahwa Setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya Orientasi utamanya harus apa? Harus keuntungan Harus keuntungan Bukan kita bisa memproduksi yang banyak Bukan kita bisa menjual yang banyak Atau terkenal atau mungkin yang masih single pengen mencari pasangan Kalau ditanya Memang kerjaanmu apa? Yang penting saya punya pekerjaan Nah saya usaha-usaha misalnya gitu Nah jangan Bapak-Ibu Maka orientasi kita adalah keuntungan Mau produksinya sedikit yang penting untung Mau jualannya tidak banyak yang penting untung Maka sekali lagi kita ingat Orientasi utama kita adalah keuntungan Bukan penjualan yang banyak Bukan produksi yang banyak Apalagi penjualan dan produksi yang sedikit Semuanya harus bisa memberikan kita sebuah keuntungan Nah kemudian Kendala Kendala utama seorang wira usaha Salah satunya adalah mereka tidak tahu Apakah usaha yang dijalankannya akan sukses Jadi saya itu menjalankan usaha ini Ini akan sukses atau tidak? Pertanyaan itu pasti ada di benar kita semuanya Nah Ada yang bilang Sudah jalani saja Yang penting yakin Aduh Jangan seperti itu Jangan seperti itu untuk menjalankan sebuah usaha Kita harus Walaupun kita memang Segala sesuatu kepastian itu Yang mengetahui adalah Allah SWT Tetapi kita setidaknya Bisa mempunyai keyakinan Dan kita mempersiapkan sebaik-baiknya Kemungkinan untuk kita sukses itu besar Jadi dalam menjalankan usaha Kita tidak coba-coba Nah Berikut adalah beberapa hal Semoga Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini Karena kesalahan-kesalahan berikut Sering menjadi penyebab Seseorang itu gagal dalam berusaha Oke Yang pertama adalah Tidak mengetahui berapa tekat keuntungan dan pengembalian modal Janjani ya Misalnya Bapak Ibu misalkan apa ini ya Usaha keripik pisang misalnya Saya tetapkan harga sekian Tetapi ketika kita berusaha Menjual produk kita Kita tidak tahu Keuntungannya berapa sih Pak Atau Ibu Kalau jualan seperti itu Waduh ya tidak tahu Tapi kayaknya untung deh Nah jangan seperti itu Kita harus tahu Dalam satu produk kita jualan Sebenarnya biayanya berapa Keuntungannya berapa Dan Menentukan harga sekian itu Kita untung atau tidak Yang kedua adalah Tidak mematok gaji Bapak Ibu Jadi Ada keguyan seperti ini Seorang pengusaha itu Gajinya tidak tetap Beda dengan PNS Nah Tidak tetap itu Harusnya begini Bapak Ibu Bukan kadang ada Kadang tidak Kadang banyak Kadang banyak banget Bukan seperti itu Gaji yang tidak tetap Artinya kita itu Memiliki keleluasaan Untuk menentukan Seberapa besar Gaji yang ingin kita terima Maka dari itu Dari awal kita harus Mematok gaji Dalam usaha ini Satu bulan Misalnya kita periodenya Saya Pengen punya penghasilan Berapa Gaji Apakah satu juta Dua juta Tiga juta Maka tetapkan itu dulu Biasanya kita tidak Mematok gaji Berapapun nanti Yang uang yang kita dapatkan Dalam usaha Kita anggap sebagai Uang kita Padahal disitu ada Modal yang harus Kita putar kembali Nah bahayanya disitu Kemudian Yang ketiga ini Hubungannya dengan Tidak mematok gaji Adalah memakan keuntungan usaha Seharusnya Di dalam Kita menentukan usaha Kita menyisakan dulu Gaji kita berapa Maka ya kita Ambil gaji itu Tiap bulan Sebesar itu Gaji yang kita ambil Sehingga Kalau kita tidak Menentukan gaji Kita akan memakan Keuntungan usaha kita Sehingga Ini usaha kok Lama tidak berkembang-berkembang ya Ya memang Modalnya muter Tapi kita tidak pernah punya Uang lebih Sebagai keuntungan Sebuah usaha itu Untuk Membuat Pengembangan Dan usaha kita Misalnya meningkatkan Produksi Atau menambah outlet Dan yang lainnya Jadi Bapak Ibu Gaji dari kita Menjalankan sebuah usaha Itu murni Kita Dijadikan Sebagai Biaya Nah Kemudian Yang keempat Adalah Mengonsumsi Bahan Mau bahan Produksi ya Bahan maupun produksi Jadi Misalnya Gini Bapak Ibu Sering gak Ada misalnya Orang punya toko nih Dia ngambil Barang dagangannya sendiri Tapi gak bayar Nah ini kesalahan besar Bapak Ibu Ini kalau yang produksi ya Kalau bahan baku Misalnya Seseorang Jualan rice ball Ya Jualan rice ball Punya stok ayam Di kulkas Ini kan ayam stok usaha nih Anaknya minta Apa Bikinin ayam Gitu Terus ayamnya diambil Dimasak Dan tidak membayar Nah ini salah Bapak Ibu Misalnya punya Usaha keripik pisang Masih ada pisang Pisangnya itu Belum diolah Tapi kan itu statusnya Sebagai bahan produksi Kemudian Ada tamu Gak ada subuhan Disubuhinya Pisang Pisangnya yang masih Segar itu disubuhi Ini pak Dimakan pisangnya Tapi tidak bayar Nah ini bahaya Bapak Ibu Mengonsumsi bahan baku Maupun hasil produksi Tanpa membayar Walaupun kita sebagai pemilik Itu Cukup berakibat fatal Untuk Apa namanya itu Perkembangan bisnis kita Oke Yang kelima adalah Marketing miopi Nah ini hubungannya dengan pasar Bapak Ibu Jadi Ketika kita berusaha Itu harusnya adalah market Derived Artinya Kita itu berorientasi Pada pasar Bukan Saya memasarkan sesuatu Yang bisa saya produksi Tetapi Saya memproduksi sesuatu Yang pasar butuhkan Harusnya begitu Jadi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu ketika Berbisnis Itu ada pertanyaan Di awal itu Ini pasar butuh apa Butuh produk sayang Seperti apa Misalkan keripi pisang Butuh keripi pisang Yang tingkat kekrispianya Yang bagaimana Yang original Atau rasa-rasa Yang kemasannya bagaimana Nah Kalau orang tidak Mengetahui hal-hal Seperti ini Pasar Maka Dikatakan sebagai Marketing miopi Atau dia rabun jauh Pemasaran Dan Yang terakhir adalah Banyak dari kita Melakukan kesalahan Yaitu Dalam berbisnis itu Fokus pada Bersaing harga Bagaimana kita Memberikan harga Yang semurah-murahnya Jangan seperti itu Bapak Ibu Biasanya Usaha yang seperti ini Bila dia tidak kuat Dalam permodalan Itu Dia tidak bisa Apa namanya itu Bersaing Dalam jangka panjang Dibandingkan dengan Pengusaha-pengusaha yang lain Jadi Daripada kita Bersaing harga Lebih baik Bapak Ibu Bagaimana Bersaing dalam Kualitas Misalnya Nanti Oleh tim disampaikan Bersaing dari Sisi kualitas produknya Kemasannya Keawetannya Begitu Cerita-cerita Di baliknya Atau mungkin Varian produknya Dan Segala macamnya Kemudian Di dalam Kita menjalankan usaha Tentu kita Pengen sekali dong Omset dan keuntungan kita Itu setiap saat Itu naik Naik-naik Begitu ya Nah Dari sini Kita bisa menjalankan Sebuah strategi Bagaimana kita bisa Menaikkan omset Omset itu artinya Pendapatan kotor Dan keuntungan Keuntungan itu Pendapatan bersih Jadi sudah tidak ada lagi Modal-modal Sudah kita keluarkan Nah Setidaknya ada Tiga strategi Bapak Ibu Yang pertama itu adalah Memilih jenis usaha Atau produk Yang dibisniskan Tentu saja Memilih usaha Atau produk Yang dia itu Punya repeat order Yang cukup sering Itu akan lebih Memudahkan Daripada kita Memiliki Atau menjual produk Yang repeat ordernya Lumayan Tidak cepat Misalnya Jualan makanan Minuman Pasti berbeda Dengan jualan Properti Jualan properti Seseorang Mungkin beli sekali Dia tidak akan beli lagi Karena dia lasting time Dia bisa Bertahan sampai 20 tahun 30 tahun Dia tidak beli properti lagi Tapi kalau kita Jualan makanan Bisa jadi Sehari itu Bisa beli Lebih dari satu kali Wah ternyata Kok repeat pisangnya enak Dia akan beli Satu kali Dua kali Begitu Seterusnya Yang kedua Adalah Pengen omsetnya naik Keuntungannya Ya kita tingkatkan harganya Bisa tidak Bisa Bila Produk yang kita miliki Itu adalah produk Yang punya kualitas tinggi Dan yang kedua Adalah produknya unik Jadi kalau tidak Di tempat saya Ya tidak ada Misalnya Rasanya kalau tidak Di unik itu Rasanya tidak enak Kalau tidak mantap Kalau tidak di yutejo Itu Kemasannya itu Cepat melempem Produknya Misalnya Maka kita bisa Meningkatkan harga Kalau produk kita Bersaing Dan punya Keunikan Dan yang terakhir Kalau misalnya Secara psikologis Kita sudah Menaikkan harga Katakanlah Kripek pisang Kemasan Satu kali makan Untuk Apa ya Kemasan biasa Katakanlah Itu harganya Katakanlah 10 ribu Nah Kita kalau Menaikkan harga Di atas 10 ribu Itu Kompetitor Di luaran Itu sudah Tidak mungkin Produk kita Nanti bisa dibeli Maka dari itu Padahal Di sisi lain Kita tetap Pengen meningkatkan Omset dan keuntungan Caranya gimana Yang ketiga Kita minimalkan Biaya Begitulah Meminimalkan biaya Tentu Kalau misalnya Harganya tetap Biayanya kita bisa Turunkan Di lain sisi Disitulah Ada kesempatan kita Untuk bisa menaikkan Omset dan Keuntungan Tentu nanti Strategi Meminimalkan harga Nanti saya Sampaikan kemudian Nah Kenapa kita Perlu Membuat Sebuah Studi kelayakan Bapak Ibu Sebenarnya Studi kelayakan itu Apa Jadi Studi kelayakan itu Adalah Sebelum kita Benar-benar Menjalankan usaha Ya Seharusnya kita itu Sudah punya gambaran Apakah usaha kita itu Akan menguntungkan Atau tidak Nah Kalau dari diagram ini Bapak Ibu Coba bayangkan Yang pertama Ketika kita itu Membuat sebuah usaha Kita punya dream Kita punya mimpi Kita ingin Membuat usaha Kripik pisang Misalnya Nah Kripik pisang ini Saya akan jualan Dengan cara Yang bagaimana Gitu Ini kan Nanti kita Punya cita-cita Saya menjadi orang sukses Penjual Kripik pisang Misalnya Nah Setelah itu Kita membuat Sebuah perencanaan Sebelum kita melakukan Sebuah aksi Kita sesun dulu Kira-kira Saya bahan bakunya Ambil di mana Harganya berapa Saya jual Dengan harga berapa Dari situ Saya untung Atau tidak Kalau misalnya Kita sudah pastikan Dengan skenario ini Kita untung Begitu Bapak Ibu Maka Baru kita akan Lanjutkan di Yang ketiga ini Kita akan Melaksanakan usaha itu Maka dari situ Kita bisa Memiliki Kemungkinan yang Lebih besar Untuk memeroleh Kesuksesan Dari usaha Yang kita jalankan Jadi Bapak Ibu Kalau misalnya Sisi ini Menghilang Apa yang terjadi Coba Jadi kita Punya mimpi Langsung kita laksanakan Tanpa perencanaan Belum tentu Kita akan bisa Menuju ke Gambar paling kanan ini Nah Ada beberapa Yang Biasanya kita gunakan Mengukur Kelayakan ekonomi Sebuah usaha Yang pertama Itu adalah Omsat dan keuntungan bisnis Yang kedua Itu adalah BEP BEP itu Break even point Atau orang awam Katakan titik impas Kalau kita menjalankan usaha Pak poe itu Di level mana Sehingga kita Jangan sampai Di bawah itu Kalau misalnya Kita menetapkan harga Harga itu Kalau Kalau katakan Saya jualan Kripek pisang Pak poe itu Kalau harganya 5 ribu Kalau kita jual Di bawah 5 ribu Tentu kita Akan rugi bukan Nah Maka dari itu BEP ini Harus kita ketahui dulu Kemudian Ada RC rasio BC rasio RC rasio itu Adalah Apa namanya Rasio Antara Omset Dan biaya Dan Yang keempat Itu Perbandingan Antara keuntungan Dan biaya Nanti akan kita coba Bahas satu persatu Nah Yang pertama Adalah Omset Dan Keuntungan Bisnis Dalam hal ini Kita akan belajar Yang pertama Untuk kita mengetahui Omset Dan keuntungan Bisnis Itu Ada biaya Kita tahu Yang pertama Komponennya ada biaya Yang kedua Itu adalah Omset Dan yang ketiga Ini adalah Keuntungan bisnis Itu sendiri Nah perbedanya Bagaimana Dalam kita menjalankan usaha Tentu kita harus tahu Ketiganya ini ya Rauh ibu ya